Pertemuan Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pada selasa 15 November kemarin menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai pertemuan tersebut sebagai upaya menjauhkan Gibran dengan partai PDIP. Said menuding Anies Baswedan berupaya menjatuhkan Gibran dari partai berlambang banteng tersebut. Terkait hal itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lukamani menilai pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR itu merupakan pandangan yang picik. Kamhar juga menepis pernyataan Said soal Anies menemui Gibran untuk meraup suara PDIP di Solo. Menurut Kamhar, Gibran telah menunjukkan dirinya sebagai seorang kepala daerah atau tuan rumah saat menemui Anies. Ia menjelaskan kunjungan Anies Baswedan ke Solo adalah untuk mengikuti haul ke-1001 Habib Ali bin Muhammad Al-Abshi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!